Dari teori hukum Bernoulli kemudian penggunaannya di teori tersebut lalu misalnya teori Bernoulli ini digunakan untuk aerodinamika dan bagaimana menggunakannya. Kemudian untuk tampilan share screen di layarnya sudah masuk tampilan share screennya. Untuk share screennya sudah masuk tampilannya. Ya sudah masuk ya. Jadi kita lanjutkan lagi tentang teori yang tadi sudah diceritakan tentang kondisi benda yang melayang kemudian tenggelam terus ada yang terapung ya. Nah di bagian ini karena fluida ini berhubungan dengan masa. Masa itu artinya ketika fluida ini melakukan pergerakan artinya fluida ini dinamis bergerak. Ada konservasi masa atau hukum kekekelan masa atau kesimbangan masa. Kekekekelan masa untuk sistem tertutup yang mengalami perubahan dinyatakan konstan. Jadi kekekekelan masa untuk sistem yang dimaksud dengan sistem tertutup itu. Jadi kalau misalnya ini pipa ya. Misalkan ini pipa. Terus pipa ini katakanlah dia bentuknya seperti ini. Nah ini sebutnya seperti ini. Lalu ada lagi pipanya ini kita teruskan. Nah ini teruskan. Nah ini kalau diteruskan jadi dia seperti ini. Nah di bagian ini yang dimaksud dengan tertutup hukum kekekalan masa. Jadi kalau ini kita gambarkan, diilustrasikan ini ada kondisi 1, ini kondisi 2 ya. Kondisi 3, kemudian kondisi 4. Bagian 1, bidang 1, bidang 2, 3, dan 4. Kekekalan masa untuk sistem tertutup. Yang dimaksud dengan tertutup itu ya sistemnya seperti ini. Jadi tertutup. Jadi kalau ini 1 ini misalkan ini ada fluida yang mengalir dari sini. Dari kiri ke kanan ya. Dari 1 ke 2. Terus bergerak karena ada gaya. Terus jangan bergerak. Kemudian turun ke bawah. Ini bergerak terus. Ini bergerak. Dari 1 ke 2, dari 2 mengalir ke 3, dari 3 mengalir ke 4 ya. Ini 4, ini ke 4. Ada kata tertutup berarti dia masuk lagi ke kondisi yang pertama. Jadi dia muter-muter aja terus. Jadi melakukan putaran. Masa yang masuk. Jadi masa misalkan ini sebut aja M1. Masa 1 ini adalah M2. M3. Masa di 3 dan masa di 4. Mengalami, yang mengalami perubahan dinyatakan konstan. Jadi kekekalan masa itu. Jadi masa M1 akan sama dengan masa M2 akan sama dengan masa M3 akan sama dengan masa di M4. Kekkekalan masa untuk sistem tertutup yang mengalami perubahan dinyatakan konstan. Jadi yang maksudnya mengalami perubahan itu ya masanya berpindah. Apa, berpindah ya. Jadi yang maksudnya berpindah itu ya ke fluidanya berpindah. Masa fluidanya yang ada di sini, berpindah ke sini, berjalan ya. Dinamis. M3 berpindah ke sini, berpindah ke sini terus. Terus mengalir terus. Cara kontinu. Terus kembali lagi ke 1. Nah, itu yang dimaksud dengan kondisi yang kekekalan masa untuk sistem tertutup yang mengalami perubahan dinyatakan konstan. Kemudian merupakan pernyataan bahwa masa di sistem tetap konstan selama proses berlangsung. Jadi kalau prosesnya itu berlangsung dalam hitungan berapa detik. Misalnya 60 detik untuk satu cycle, satu siklus dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, dari 4 kembali lagi ke 1. Dan terus kembali lagi dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4. Lalu kembali lagi ke 1 dan seterusnya. Merupakan pernyataan bahwa masa sistem tetap konstan, tetap konstan itu tidak mengalami perubahan. Jadi kalau misalnya masanya ini nilainya masuknya 10, berarti yang di titik M2 juga nilainya 10. Lalu di M3 juga 10, M4 juga 10, lalu kembali lagi ke M1 nilainya juga akan sama dengan 10. Merupakan pernyataan bahwa masa sistem tetap konstan selama proses berlangsung atau proses tersebut dilakukan. Kontrol volume atau biasa disingkat dengan CV. Nanti coba dibaca kembali di buku ya, di buku e-book itu ya ketika aja kebalikan. Keseimbangan masa dinyatakan dalam bentuk laju. Dalam bentuk laju itu ya masa, kalau dalam bentuk laju itu ada tulisan M, tapi di atasnya itu ada titik. M dot, M titik, M dot ini adalah bentuk laju. Masa, jadi kalau mendapatkan di buku atau di buku Mechanical Vida itu ada M titik, berarti itu adalah laju masa. Untuk kontrol volume, kontrol volume atau disingkat CV, kesimbangan masa dinyatakan dalam bentuk laju. Sehingga bisa dituliskan dalam persamaan notasi matematiknya itu. Konservasi of mass, konservasi masa. Masa masuk sama dengan masa keluar, bukan apa, sama dengan maksudnya M in, masa masuk, dikurang M out. Jadi kalau dituliskan, ini kalau dijabarkan ya, satu ini ya, apa namanya, satu bagian persamaan, apa, sisi kiri. Jadi M in, masa masuk sama dengan, karena pindah ruas, sama dengan, ini dia, jangan lupa ditambahin M dot atau laju. M in, masa masuk sama dengan M dot out, masa keluar, masa masuk sama dengan masa keluar. Nah, jika dilanjutkan lagi, masa yang masuk, disini ada, ini ada ilustrasi ya, ada dua, dua bagian, bagian masuknya. Ada masa yang masuk di saluran, sebut saja saluran satu, ini saluran kedua. Masa yang pertama masuk dengan M dot, M dot itu laju, dua kilogram per second. Jadi dibayangkan, masa ini akan berpindah sebanyak dua kilogram dalam waktu satu detik. Untuk, ini, zona, ini, saluran satu. Lalu, untuk saluran dua, ada masa lagi yang masuk, masa fluida yang masuk, M dot dua, M titik dua, masa masuk, tiga kilogram per second, tiga kilogram per detik. Jadi, bisa dibayangkan dalam waktu satu detik, ada masa yang berpindah, dari sini, masuk ke dalam ini, dengan masanya tiga kilogram per detik dalam waktu satu detik, tiga kilogram, tiga kilogram, tiga kilogram, ini dua kilogram, dua kilogram, dua kilogram. Berdasarkan teori yang tadi, masa M in, masa yang masuk sama dengan masa yang keluar. Jadi, kalau misalnya masuknya dua dan tiga, maka yang keluarnya itu adalah lima kilogram per second. Jadi, dua kilogram per second. Jadi, kalau dia nggak mungkin juga, misalnya, masanya masuk dua, tiga, tetapi tiba-tiba keluar menjadi sepuluh kilogram per second. Atau keluarnya menjadi dua belas, atau keluarnya menjadi enam kilogram per second. Tapi, dia akan keluar lima kilogram per second. Dari mana lima kilogram per second didapatkan? Total dari dua kilogram per second ditambah dengan tiga kilogram per second. Jadi, didapatlah nilai M out-nya, atau masa yang keluarnya ini, lima kilogram per second atau per detik. Ini adalah teori konservasi of mass. Kekekalan masa untuk sistem tertutup yang mengalami perubahan dinyatakan konstan. Ini kalau diteruskan, ini keluarnya, ini kalau dilanjutkan gambarnya, ini karena dikrop atau dipotong sebagian, kalau sistem tertutup, ini tertutup, ini berarti dia masuk lagi ke sini, dan ini juga ada lagi saluran yang masuk lagi ke bagian ini. Untuk sistem yang tertutup. Lalu, bagaimana kalau dengan sistem yang terbuka? Kalau sistem yang terbuka, ya ini dibuat bebas saja. Jadi, ketika masuknya dua kilogram, tiga kilogram, keluarnya lima kilogram, tetapi dia tidak masuk lagi ke sini. Yang ini tidak masuk lagi ke bagian ini, tetapi ya dibuang ke lingkungan atau berada di ke lingkungan luar. Tidak masuk lagi ke dalam sistem ini. Jadi, tidak masuk lagi ke dalam sistem. Itu kondisi sistem yang terbuka. Kalau sistem yang tertutup, dia akan masuk lagi ke dalam sistem tersebut. Lalu, di bagian selanjutnya, masa dan kecepatan. Di sini ada kata masa, kemudian ada kecepatan. Kecepatan itu dalam satuan meter per second, masa itu kilogram, ya. Masa dan kecepatan. Benda disebut momentum linear atau momentum geda. Dan momentum benda kaku yang memiliki masa M. Bergerak dengan kecepatan V, sehingga momentum ini dituliskan masa dikali dengan kecepatan. Jadi, yang memberikan pengaruh terhadap momentum, besarnya momentum dari flida yang bergerak tersebut, ditimbulkan yang pertama adalah masa dari flida tersebut, kemudian kecepatan dari flida yang mengalir tersebut. Nilainya adalah momentumnya. Jadi, semakin besar masa dari flida atau semakin kecepat, semakin tinggi kecepatan, maka menghasilkan nilai momentum. Nilai-nilai momentum ini nanti, kalau di CF, di Computational Fleet Dynamic, ini merupakan persamaan dasar yang digunakan. Jadi, ada persamaan momentum, kemudian ada persamaan konservasi masa, lalu ada persamaan aliran, aliran itu ada persamaan aliran laminar atau aliran turbulence pada saat flida tersebut mengalir. Ya, yang berikutnya hukum kedua masih berhubungan ya, karena teori dari momentum ini ada hubungan dengan teori awal dari fisika klasik. Fisika klasik itu hukum kedua Newton, dituliskan bahwa percepatan suatu benda sebanding dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, ini kalau dituliskan mengenai yang tadi teori hukum Newton, ada percepatan, kemudian masa benda. Masa benda ini masa benda yang mengalir ya, kalau flidanya itu cair, berarti masa jenis dari flidanya misalnya menggunakan flida air, water, dengan flida misalkan flida minyak ya, itu memiliki masa jenisnya berbeda. Masa benda, kemudian kecepatan atau perubahan kecepatan dari flida yang mengalir tersebut. Inilah nilai momentum yang dihasilkan. Untuk persamaan momentum linier, momentum suatu sistem tetap konstan jika gaya total yang bekerja padanya adalah 0, ini dikenal sebagai dengan hukum prinsip kekekalan momentum. Di bidang flit mekanik, hukum kedua Newton biasanya disebut sebagai persamaan momentum linier, nanti bisa dibuka kembali di e-book, e-book flit mekanik tentang teori hukum kedua Newton untuk persamaan momentum linier. Lalu bagaimana dengan konservasi? Konservasi energi, ketika energi tersebut sudah dihasilkan, maka energi ini dapat ditransfer ke, didapat ditransfer ke, maksudnya ke bagian yang lain, atau ke bidang yang lain, atau ke saluran yang lain. Dari sistem tertutup melalui panas atau melalui kerja. Nah ini kalau di sini definisikan heat ya, tetapi energinya ini juga bisa diartikan, bisa diartikan sebagai energi kinetik, atau energi gerak, atau energi potensial, juga bisa ditransfer di dalam sistem tertutup. Prinsip kekekalan energi mensararkan bahwa transfer energi bersih ke atau dari sistem selama suatu proses harus sama dengan perubahan kandungan energi sistem. Volume kontrol melibatkan transfer energi melalui aliran masa dan juga prinsip kekekalan energi, atau nanti ada teori keseimbangan energi. Jadi keseimbangan energi itu ketika energi masuk di dalam sistem, maka energi tersebut akan sama atau akan keluar di bagian sistemnya dengan nilai yang sama. Ini disimbolkan dengan seperti ini, nilai E in sama dengan E out, energi masuk, E dot ya, maksudnya E titik, ini ada energi, jadi yang berpindah itu adalah energi. Kalau yang tadi M dot, kalau notasinya itu M titik, berarti yang berpindah itu adalah masa. Di bagian ini konservasi energi, yang berpindah itu adalah energinya. Energi masuk, energi yang masuk akan sama dengan energi yang dikeluarkan. Jadi energi masuk sama dengan energi yang dikeluarkan. Atau biasa disebut dengan conservation of energy atau hukum konservasi energi. Ya, di bagian lanjutannya, conservation of energy, energi masuk dan energi keluar adalah total laju transfer energi masuk dan keluar dari control volume tadi. Jadi kalau gambarnya tadi ada volume control atau control volume, ada energi yang masuk di bidang 1, kemudian di bidang 2, energi masuk, itu akan sama dengan nilai total energi yang di bidang saluran keluarnya. Untuk bidang fluid mekanik, biasanya membatasi pertimbangan pada bentuk energi mekanik saja, karena energi itu banyak ya. Bagiannya, ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi panas, panas juga bidang energi, kemudian suara juga adalah energi, kemudian cahaya juga adalah energi, jadi banyak sekali macam-macam dari energi. Tapi kalau di bidang, maksudnya kekhususan ya, khususnya di fluid mekanik, dalam perspektif ini yang dilihat adalah energi mekaniknya, jadi tidak mengamati misalnya perubahan energi cahayanya, atau energi magnet yang terjadi di dalam kontrol volume tersebut. Secara teknis, masa tidak benar-benar kekal, ternyata masa dan energi dapat diubah satu sama lain, ini dari teori fisika modern, kalau Newton itu fisika klasik, kemudian Albert Einstein ini masuk fisika modern, Albert Einstein di tahun 79, 1879 sampai 1955. Yang biasa dikenal dengan E sama dengan MC kuadrat, nah ini ada hubungan lagi dengan tadi momentum, momentum itu akan besar besar jika dipengaruhi oleh ini, apa, masa. C ini adalah kecepatan, kecepatan ini tapi yang didefinisikan di bagian ini, kecepatan cahaya ya, hampir mendekati kecepatan cahaya, jadi E sama dengan MC kuadrat, C kuadrat, ini adalah nilai energinya. Stratis, dinamis, tekanan, stagnasi, nah ini ada teori tentang Bernoulli, nanti ketik aja di e-book, ya ketik aja Bernoulli Law, atau hukum Bernoulli, Bernoulli equation, nanti akan banyak sekali penjelasan, karena di slide powerpoint ini hanya menampilkan bagian, sebagian saja tidak menampilkan secara seluruhnya, nanti bisa di eksplore di bagian e-booknya. Stratis, dinamis, tekanan, stagnasi, lalu apa bedanya untuk statis? Statis itu adalah diam, seimbang, tidak bergerak, dinamis ini berjalan, berpindah, bergerak, berubah, itu adalah dinamis, lalu tekanan, stagnasi, tekanan yang pada bidang yang apa, tidak bergerak, nanti di slide selanjutnya ada ilustrasi dari tekanan stagnasi tersebut. Untuk bersamaan Bernoulli, menyatakan bahwa jumlah aliran kinetik dan energi potensial dari suatu partikel fluida di sepanjang garis, aliran adalah konstan. Sehingga energi kinetik dan energi potensial fluida dapat diubah menjadi energi aliran dan sebaliknya, selama aliran menyebabkan tekanan yang berubah atau mengalami perubahan tekanan. Nah, perubahan inilah yang dimaksudkan ke dalam teorinya Bernoulli. Fenomena ini dapat diperjelas dengan mengalihkan persamaan Bernoulli dengan masa jenis dari fluida yang digunakan tersebut. Jadi kalau dituliskan, di sini ada persamanya, P ini adalah tekanan, Rho ini adalah masa jenis, V ini adalah kecepatan dari fluida yang mengalir, berapa kecepatannya, Rho ini sama, masa jenis, G ini adalah gravitasi, gravitasi dari, apa, pengaruh dari gravitasi, karena ketika fluida tersebut berpindah, atau dinamis, bergerak, gerakannya ini selalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kenapa gaya gravitasi selalu mempengaruhi? Karena kondisinya ada di bumi, nilai G tersebut. Jadi kalau misalnya melakukan eksperimennya ada di ruang angkasa, atau di, apa, pada ketinggian tertentu, ini nilai G-nya bisa dihilangkan. Jadi kondisi, gaya gravitasinya sudah tidak memberikan pengaruh terhadap pergerakan dari fluida tersebut. Lalu nilai Z-nya, untuk Z-nya ini ada hubungannya dengan yang tadi nilai H. H itu ketinggian, ketinggian dari posisi fluida tersebut. Ya, sampai sini ada pertanyaan, sebelum masuk ke slide berikutnya. Ya, jika tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya. Untuk nilai statis dinamis, ini tekanan ada pengaruh Rho V kuadrat per 2 ditambah Rho G dikali dengan Z. Setiap suku dalam persamaan ini memiliki satuan tekanan dan tekanan, dan dengan demikian setiap istilah mewakili beberapa jenis tekanan. P adalah tekanan statis tidak menyertakan efek. Jadi di bagian tersebut suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Ya, jadi seperti itu ada P, ada tekanan statis tidak menyertakan efek dinamis mewakili tekanan termodinamika aktual dari fluidanya. Jadi kalau dilanjutkan lagi, ini ada P, V kuadrat per 2 tekanan dinamis mewakili kenaikan tekanan saat fluida yang bergerak dihentikan secara isentropis. Nah, ini nilai-nilai tersebut yang memberikan arti Rho G Z menceritakan tentang ini. Istilah tekanan hidrostatik yang bukan merupakan tekanan dalam arti sebenarnya karena nilainya bergantung pada tingkat referensi yang dipilih. Jadi ada pengaruh elevasi, elevasi itu sudut ya, sudut elevasi kemudian pengaruh ketinggian berat fluida pada tekanan tersebut. Jadi nilai Rho Rho G Z ini dipengaruhi juga oleh berat atau masa fluida karena masa ini memberikan pengaruh terhadap nilai W-nya atau nilai gravitasi yang mempengaruhinya. Ya, ini merupakan ilustrasi lagi di sini ada bagian ya untuk mengukur stagnation pressure hole di sini ada static static pressure hole gambar ini ada titik stagnation jadi tekanannya itu ketika fluida ini mengalir di sini ada ilustrasi ya gambar panah mengalir ke bagian ini ke titik ya ke titik yang warna ini mengalir lalu static pressure-nya hole-nya di sini close dengan kondisi tertutup close up apa bukan tertutup ya maksudnya dalam tampilan detail tampilan close up lalu alat tersebut diletakkan di bagian ini ini ada anggaplah suatu bayangan suatu sistem yang tadi ada sistem control ya ini control CV-nya control volume jadi ada fluida yang mengalir dari kiri ke kanan jadi dari ini ada masuk bagian sini keluarnya di bagian sini yang dimaksud dengan stagnasi tadi ini adalah stagnation point ini ada titik point jadi karena fluida tersebut langsung memberikan impact terhadap bidang ini luas ini luas permukaannya jadi ada fluida yang stagnation atau berhenti di titik tersebut jadi fluida tersebut akan berhenti di titik yang berwarna merah untuk stagnation point nanti bisa dihitung dengan nilai apa teorinya seperti ini kecepatannya berapa tekanan stagnation dengan tekanan fluida yang ini apa nilai p-nya lalu dibagi dengan nilai rho rho itu adalah masa jenis dari fluida tersebut sehingga bisa didapatlah nilai ini nilai apa v-nya nilai kecepatannya ya sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya ya kalau tidak ada saya akan masuk lagi ke slide berikutnya untuk jumlah tekanan statis ada tekanan statis dinamis dan hidrostatis disebut total jadi ketika ini sudah dijumlahkan ada tekanan statis ditambah tekanan dinamis dan tekanan hidrostatis ini adalah P totalnya atau tekanan total jadi persamaan Bernoulli menyatakan bahwa tekanan total di sepanjang garis aliran adalah konstan jadi kalau dituliskan dengan persamaannya P stagnation P ditambah nyadar Rho nya V kuadrat kecepatan kecepatan dari fluida dikuadratkan dibagi 2 lalu didapatlah nilai P stagnation nya ya ini ilustrasinya dari gambar tersebut yang dimaksud dengan tekanan stagnation jadi tekanan pada bagian ini stagnation point nanti bisa dihitung berapa nilai P nya berarti harus mengetahui dulu tekanannya tekanan yang ada di sini nilai P nya ya P yang ada di bagian ini lalu ditambah dengan Rho Rho itu masa jenis atau masa jenis dari fluida nya V ini adalah kecepatan bagian tersebut pada saat dia mengalir ya kecepatannya berapa V kuadrat per 2 nanti bisa didapat berapa nilai stagnation atau tekanan stagnation yang ada di titik warna merah kemudian untuk V ini berarti menghitung nilai ini V stagnation min P dikurang dengan tekanan lalu dibagi dengan masa jenis didapatlah nanti nilai V nya atau nilai velocity atau nilai kecepatan dari fluida yang mengalir tersebut bisa diperoleh berapa besar nilainya lalu penerapan atau hal apa yang bisa digunakan dari teori Bernoulli ini ada persamaan Bernoulli persamaan Bernoulli ini ada ilustrasi gambar alatnya seperti ini alat didasarkan persamaan Bernoulli disini ada gambar V1 ada V1 itu kecepatan kecepatan pada bidang 1 dengan luas penampang yang mengalami perbedaan jadi bidang 1 dengan bidang 2 luas penampang mengalami perubahan untuk A1 luas penampangnya lebih besar jadi kalau dituliskan ini A1 lebih besar dari A2 ini adalah A1 dan ini luas penampang A2 A1 lebih besar dari A2 apa yang bisa didapatkan maka nilainya adalah V1 kecepatan yang mengalir di zona luas penampangnya lebih besar akan akan lebih kecil dengan kecepatan yang ada di luas penampang ini V2 jadi dituliskan kalau V1 nya 10 berarti lebih besar dari 10 bisa nilai kecepatannya itu bisa 15 atau bisa 12 atau bisa 11 nilainya yang mengalir di V2 nya di bagian V2 10 lebih kecil dari 15 lalu bagaimana dengan tekanan untuk nilai tekanan nilai tekanannya P1 lebih besar dari P2 jadi P1 nya ini ini P1 ini P2 ya P1 P2 jadi tekanan di tulis aja misalnya disini P1 ini ini P2 jadi P1 lebih besar dari P2 jadi kalau P1 nya 10 berarti yang lebih besar dari lebih kecil dari 10 misalnya 8 atau 9 atau 7 atau 6 atau 5 itu nilainya lebih kecil dari 10 jadi 10 lebih besar 10 lebih besar dari 8 jadi tekanan yang ada di P1 lebih besar dari tekanan yang ada di P2 ini bisa dilakukan dengan pengujian menggunakan Venturimeter alat untuk mengukur kelajuan dari flida yang mengalir tersebut sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya kalau tidak ada saya akan masuk lagi ke slide berikutnya bagaimana persamaan Bernoulli tersebut digunakan Bernoulli equation atau persamaan Bernoulli ada persamaan Bernoulli persamaan Bernoulli ini terdiri dari pertama ada tekanan energi tekanan energi yang ditimbulkan dengan memberikan tekanan pressure potensial potensial ini disebabkan juga oleh pengaruh ketinggian misalnya ketika flida tersebut berada pada ketinggian 10 meter dengan ketinggian 0 meter berada di atas permukaan tanah artinya tidak tinggi itu akan memberikan nilai energi potensial yang berbeda pada saat ketinggian 10 dengan ketinggian 0 meter lalu energi kinetik energi geraknya kemudian karena ada pengaruh faktor friksi atau gesekan friction loss antara energi tersebut jadi ketika flida tersebut berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu titik ke titik yang berbeda ada pengaruh faktor friksi gesekan friction loss maka persamaan Bernoulli dituliskan P ditambah dengan Rho Rho ini adalah masa jenis G ini adalah gravitasi H ini adalah pengaruh ketinggian ditambah dengan setengah P V kuadrat setengah Rho bukan P bukan P tapi Rho V kuadrat masa jenis dari flida dikali dengan kecepatan flida yang berpindah tersebut atau kecepatan dari flida yang mengalir lalu asas Bernoulli kalau dituliskan seperti ini ada bidang sebut saja ini bidang A ini ada bidang A lalu ini ada bidang B A dan B jadi ada A B di bagian ini untuk sini mengalir sini ke sini P A tekanan pada bidang A lalu sebut saja disini kalau dituliskan P A kecepatan pada bidang ini luas A luas penampang A P itu ada tekanan Rho itu masa jenis flida G itu gravitasi H ini adalah ketinggian jadi ketinggian pengaruh dari ini ini berapa ketinggiannya nah ini ada nilai apa H nya ketinggian flida dari titik acuan kalau titik acuannya yang digunakan adalah ini dengan yang ini yang ini dengan yang ini ketinggian flida dari titik acuan kecepatan flida nanti bisa dihitung berapa nilai tekanan dari nilai tersebut dari apa untuk di bagian A dan di bagian B lalu yang berikutnya gimana penggunaan teori Bernoulli ini untuk kasus dua kasus ya terdapat dua kasus atau dua case istimewa yang berhubungan dengan persamaan Bernoulli yang pertama itu adalah flida untuk flida yang statis tadi ada flida diam diam atau statis flida diam atau tidak mengalir dituliskan jika nilai V1 sama dengan V2 jadi tidak ada perubahan jadi flida tersebut tidak bergerak artinya tidak mengalami perpindahan dari sisi kiri ke kanan dari kanan ke kiri atau dari depan ke belakang atau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas flidanya statis flida diam atau tidak mengalir sehingga dituliskan untuk persamaan Bernoulli persamaan ini dituliskan dengan tekanan hidrostatis hidrostatis dalam zat cair pada kedalaman tertentu yang digunakan disini menggunakan Bernoulli itu menggunakan flidanya flida cair bukan flida gas atau flida udara tapi yang digunakan adalah flida cair untuk flida cair dengan kedalaman tertentu P1 P2 itu merupakan tekanan pada titik 1 dan titik 2 H1 dan H2 tinggi tempat 1 dan 2 Lalu rho ini adalah masa jenis flida G ini gravitasi dari flida tersebut gravitasi dari bumi gravitasi dari bumi yang memberikan pengaruh terhadap flida yang ber apa flida yang diam tersebut Lalu yang berikutnya mengenai flida mengalir pada pipa horizontal kalau yang tadi flida diam kalau ini flida yang mengalir pada pipa horizontal bayangkan saja pipanya seperti ini ada horizontal berpindah dari sisi kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri flida mengalir pada pipa horizontal dengan ketinggian H1 sama dengan H2 sama dengan H jadi ini Hnya ini adalah tinggi Hnya ini nih kalau ini adalah H1 berarti ini H2 persamaan ini menyatakan jika V2 lebih besar dari V1 maka V1 lebih besar dari V2 berarti kalau seperti itu ada kondisi pembesaran yang mengalami ekspansi dari besar kemudian mengalami pengecilan jadi kalau digambarkan mengalami perubahan luas penampang nah ini jadi kalau ini diteruskan jadi yang bagian ini luas penampangnya A1 dan di bagian ini luas penampangnya A2 yang ini lebih besar A1 lebih besar dari A2 berarti V2 nya disini ada V2 ini V1 sehingga dituliskan V2 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 lebih besar dari V1 ini ada V2 lebih besar dari V1 V2 lalu V1 ini V1 disini V2 V2 V1 lebih besar dari V2 jadi tekanan yang ada di luas penampang lebih besar memberikan memberikan nilai tekanan yang lebih besar jika dibandingkan dengan luas penampang yang lebih kecil sehingga dituliskan V1 ini ya V1 lebih besar dari V2 nanti bisa dihitung berapa nilai tekanan untuk V1 dan V2 menggunakan teori ini persamaan Bernoulli lalu bagaimana dengan penggunaannya penerapan asas Bernoulli untuk menghitung kecepatan 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 itu ini V lalu debit itu Q Q semburan air pada tangki yang berlubang disini ada sebut aja tangki tangki lalu isinya di fluida air fluida air ini diisi ke bagian ini dimasukkan sampai mengisi dengan ketinggian tertentu nilai H nya nanti bisa didapat berapa nilai kecepatan kecepatan ini airnya yang keluar kecepatan air yang keluar di bagian ini nilai V nya untuk menghitungnya dengan persamaan pendekatan analitik 2 dikali dengan G G ini adalah gravitasinya nilai gravitasi H ini tinggi air di atas lubang berarti ketinggian ini H nya berapa nilai ketinggian nanti bisa dihitung jika didapatkan nilai 2 dikali G dikali H lalu diakarkan dapatlah nilai V nya kecepatan semburan air pada tangki yang bocor tersebut lalu nilai Q Q ini atau Q merupakan aliran debit dari Vida nya jadi berapa banyak makanya dituliskan M pangkat 3 masa pangkat 3 jadi liter liter per second jadi dalam waktu hitungan detik ini berapa banyak liter air yang dikeluarkan dalam satu detik nanti bisa dihitung berapa nilai key nya ya ini merupakan yang tadi contohnya penerapan asas Bernoulli jika ada sebuah tangki berisi air setinggi 1,25 meter pada tangki terdapat lubang kebocoran 45 cm dari dasar tangki berapa jauh tempat jatuhnya air diukur dari tangki jika asumsi dari nilai G nya itu diasumsikan akselerasi percepatannya itu 10 meter per second kuadrat per detik kuadrat dimasukkan ke sini saya nyelesaian H1 1,25 meter nilai H1 nilai H nya ini adalah nilai H1 ditulis di sini H2 ini adalah H2 45 cm versi ke satuan meter 0,45 meter tinggal dimasukkan ke dalam pertama ini dapat nilai kecepatannya itu 4 meter per second jadi kecepatan Frida yang keluar di sini dengan kecepatan 4 meter per detik kemudian yang menjadi pertanyaan bukan kecepatannya tetapi berapa jauh tempat jatuhnya air jadi kalau yang ditanyakan itu adalah jarak ini nah ini posisinya ini yang ditanyakan berapa jauh tempat jatuhnya air diukur dari tanki kalau misalnya ini ada tanki berarti jarak dari titik ini ke titik ini airnya berapa jauh berindah atau mancurnya itu dari saluran keluar ke tempat jatuh ya kalau diteruskan lintasan air merupakan bagian dari gerak parabola jadi kalau diperhatikan ada teori gerak parabolik teori profil parabolik dengan asumsi sudutnya itu alpha 0 derajat V0 nya arah mendatar sehingga dituliskan Y sama dengan V0 sin alpha T ditambah sin G T kuadrat nah nilai-nilai ini nanti dimasukkan Y nya itu 0,45 didapat dari ini ya ketinggian ini nilainya 0,45 meter sama dengan 0 ditambah setengah 10M S kuadrat per T kuadrat 0,45M sama dengan M 5M per S kuadrat T kuadrat ya nilai-nilai ini nanti dihitung karena yang dicari itu adalah nilai ini ya apa apa nilai jaraknya ini tinggal dimasukkan ini tinggal diubah posisinya 0,45 per 5 MS kuadrat ini dicoret dicoret 0,9 0,5 dibagi 5 0,9 akar dari 0,9 0,3 lalu dimasukkanlah kepersamaan V0 cos alpha T V0 nya didapatkan tadi 4 4 meter per second di bagiannya 4 4 meter per second dikali dengan cos 0 cos 0 itu 1 1 dikali dengan T T ini adalah waktu 0,3 second jadi dapatlah nilai meternya ini bisa dicoret 4 dikali 1 4 dikali dengan 0,3 jaraknya adalah 1,2 meter jadi dapat nilai data ini data jaraknya itu kejauhan itu nilainya adalah 1,2 meter jaraknya itu perapan dari hukum atau teori teorinya Bernoulli kemudian di bidang yang lain ini ada Venturi meter menggunakan sama Bernoulli flow masa masuk kemudian ini ada tekanan tekanan di bagian P1 ini ada P2 nanti bisa dilihat di bagian ini selisih beda tekanan tekanan pada titik 1 tekanan pada titik 2 row masa jenis vida V1 kecepatan vida pada titik titik 1 meter per second luas penampang dan ini adalah luas penampang V2 untuk nilai V1 V1 ini bisa juga dihitung dengan persamaan ini dengan mengetahui terlebih dahulu berapa nilai tekanan tekanan pada P1 tekanan pada P2 lalu luas penampang bidang 1 ini luasnya lalu luas penampang pada bidang 2 min dikurang 1 nanti bisa didapatlah nilai kecepatan untuk V1 di bidang yang lain ternyata Bernoulli juga bisa diaplikasikan untuk semprot nyamuk atau spray kalau ini menggunakan apa apa namanya spray semprotan penyemprot nyamuk droplet ketika penghisap pompa ditekan jadi ada pompa di bagian ini melakukan kondisi hisap pompanya bergerak ke sana ditarik ketika penghisap pompa ditekan udara dari tabung silinder disini ada udara ini udara ini fluidacairnya disini udara 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 dari tabung silinder dipaksa keluar melalui lubang sempit ini ada lubang sempit terhisap masuk ke sini udara yang keluar dari lubang sempit ini mempunyai kecepatan tinggi sehingga menurunkan tekanan di bagian atas nozzle nah ini tekanan di atas nozzle nya turun ini ketika si apa ini di dorong kembali atau di diberikan tekanan lagi ke sana dia berikan arah force lagi maka fluidacair yang naik ini yang naik ke atas keluar dari nozzle diberikan tekanan tiupan menyebabkan semburan atau yang biasa disebut dengan spray atau semprotan dari fluidacair tersebut yang berupa droplet kemudian penerapan teori Bernoulli untuk tabung pitot persamaannya yang digunakan seperti ini tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas atau udara nanti bisa dihitung dengan mengetahui terlebih dahulu berapa nilai rho nya nilai g nya sudah diperoleh H nya ini selisih tinggi permukaan kolom zat cair di dalam manometer lalu nilai apa rho ya ini ada nilai rho nya masa jenis gas masa jenis gas kalau yang ini masa jenis zat cair di dalam manometer teori Bernoulli atau hukum Bernoulli ini juga digunakan di bidang aerodinamika atau di apa pesawat kenapa wings atau sayap pesawat itu dapat memberikan gaya angkat atau force ke atas ini F F nya ke atasnya lebih besar sehingga bisa mengangkat beban yang beratnya sampai ratusan kilogram atau bahkan sampai satu ton dua ton juga bisa diangkat dengan pesawat tersebut teori teori sederhananya dari menggunakan pendekatan Bernoulli jadi ada fluida fluidanya itu udara ya fluidanya udara mengalir dari kiri ke kanan jadi dari kiri ke kanan fluida ini kemudian terbelah atau terbagi karena ini benda padat dan padat itu solid ya tidak bisa ditembus oleh fluida jadi fluidanya itu terbagi menjadi dua yang satu di bagian bidang atas yang satu lagi turun ke bawah di bagian ini nah karena dia terbagi menjadi dua maka memberikan pengaruh nilai F1 dan nilai F2 untuk F1 nya nilainya lebih tinggi F1 lebih besar dari F2 sehingga bisa memberikan angkat F1 A jadi di bagian ini ada F1 tekanan pada sisi bawah jadi tekanan pada sisi bawah dibagi dengan A nya A ini adalah luas apa namanya luas bagian bawah ini karena perbedaan luas inilah yang menyebabkan nilai P1 ketika dikali dengan A P1 dikali dengan A nilai F1 nya lebih besar jadi nilai F1 lebih besar nilai F1 lebih besar dari F2 sehingga menyebabkan gaya angkat atau biasa disingkat dengan apa C coefficient lift atau CL coefficient lift nya lebih besar jadi F1 lebih besar dari F2 ya sampai sini ada pertanyaan ya kalau tidak ada saya akan masuk lagi ke slide berikutnya untuk bagian selanjutnya penerapan asas Bernoulli persamaan gaya angkat di atas gaya angkat yang tadi bisa mengangkat wings atau saya pesawat beserta dengan bodi pesawatnya persamaan gaya angkat dapat pula dinyatakan dengan persamaan F1 min F2 atau dituliskan setengah roh masa jenis udara di apa dalam kurung ya dalam kurung F2 kecepatan udara di sayap atas dikuadratkan dikurang dengan kecepatan udara di bawah sayap m meter per second dengan kecepatannya A ini adalah luasnya luas bidang yang di apa dilaluinya ya nanti jika tidak ada pertanyaan sebagai tugas mandiri sebagai bahan latihan tulis tangan kumpulkan paling lambat sebelum 3 Oktober sebuah venturimeter memiliki luas penampang dengan besarnya itu 10 cm dan luas penampang kecil 5 cm digunakan untuk mengukur kecepatan aliran air jika perbedaan ketinggian permukaan air 15 cm hitunglah aliran di penampang besar dan penampang kecil dengan asumsi nilai G-nya atau nilai gravitasi yang digunakan nilainya itu 10 meter per S kuadrat 10 meter second kuadrat 10 meter per detik kuadrat kemudian yang kedua jika ada sebuah tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran gas oksigen gas oksigen gas O2 yang mempunyai masa jenis 1,43 kg per meter pangkat 3 dalam sebuah pipa jika perbedaan tinggi zat cair pada kedua kaki manometer ada 5 cm dan masa jenis air 13.600 kg per meter pangkat 3 hitunglah kelajuan aliran gas pada pipa tersebut dengan asumsi nilai G 10 meter 10 meter per second kuadrat lalu yang ketiga jika kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap ini tadi aplikasi dari teori Bernoulli jika kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap pesawat 60 meter per second berapakah kecepatan di bagian atasnya atas pesawat jika tekanan ke atas yang diperoleh adalah 10 Newton per meter kuadrat dengan asumsinya itu nilainya 1,29 kg per meter kubik jadi masa frida yang mengalirnya ini nanti dikumpulkan kemudian yang tugas yang kemarin yang minggu kemarin itu kan ada tugas yang apa tugas individu yang 1,2,3 sama dikumpulkan di sini sebelum 3 Oktober nanti untuk mengumpulkannya itu di apa apa namanya Google Classroom sampai sini ada pertanyaan maaf maaf Pak bisa ulangi yang soal nomor 2 yang minggu ini boleh dari nomor 1 yang gimana untuk share screen sudah keluar untuk tampilan share screen sudah keluar terima kasih ya ini yang pertama yang pertama kemudian yang kedua ini sebuah tabung tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran gas M.DOT 1,43 kg per meter kubik pangkat 3 dalam sebuah pipa jika perbedaan tinggi zat cair pada kedua kaki manometer adalah 5 cm dan masa jenis zat cair adalah 13.600 kg per meter pangkat 3 hitunglah kelajuan kelajuan aliran gas pada pipa tersebut dengan asumsi kita asumsikan kesempatan gravitasinya itu percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat lalu yang terakhir jika kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap pesawat 60 meter per second jadi kalau ini digambarkan ini ada pesawat kecepatan udara itu udara ya di bagian bawah sayap berarti kalau di bawah itu yang di bawah sini yang di bawahnya ini ada di bagian bawah nah ini di bagian bawahnya ini bagian bawah ini bagian bawah kecepatan bagian bawah sayap pesawat 60 meter per second jadi kecepatannya 60 meter per second berapakah kecepatan di bagian atas nah ini yang pertanyaannya di sini kecepatan yang ada di atas sini jika tekanan ke atas yang diperolehnya adalah force nya itu tadi 10 newton per meter kuadrat dengan masa apa masa mdot ya masa dari udara yang berpindah itu 1,29 kilogram per meter pangkat 3 ya itu dikumpulkan sebelum 3 oktober kemudian yang tugas yang kemarin yang minggu kemarin itu karena ada perubahan apa apa namanya platform yang awalnya di Admodo sudah di close di close di tanggal 22 september jadi tidak bisa dibuka lagi jadi berpindah ke google classroom nanti dikirimkan di sana bersamaan ya sebelum tanggal 3 oktober tahun 2022 sampai sini ada pertanyaan ya bisa mengaktifkan on cam untuk ya ada beberapa pertanyaan sebenarnya cuman mau tanya pak untuk minggu depan tanggal 3 oktober itu sudah mulai UTS belum ya pak 3 oktober ya sebentar di kalendernya sudah dapat kalender belum kalender jadwal ya kalender akademik ya pak seingat saya di kalender akademik itu di minggu pertama oktober udah mulai UTS pak iya cuman yang tadi saya nanya kayak gitu karena mau tanya juga untuk minggu depan kan kelompok saya yang presentasi pak itu masih presentasi atau enggak gitu jadinya ya bentar untuk minggu depan itu ini sudah ini apa 7 kali pertemuan ya ada yang ada yang dapat apa surat apa namanya surat edaran dari 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 apa dari kampus belum yang mengenai itu jadwal UTS ada pak sepertinya sebentar atau mungkin teman-teman ada yang udah punya dan misalnya langsung akses saya perlu cari dulu pak dan yang di Ya itu tulisannya mulai 3 Oktober kan Pak untuk UTS nya Ya jadi untuk UTS dituliskan kalau di keterangan surat edaran ya dari fakultas teknik tentang pelaksanaan ujian UTS ya ujian tengah semester ganjil 22-23 dan pengisian EDOM UTS dilaksanakan mulai tanggal 3 Oktober sampai dengan 8 Oktober satu minggu ya berarti ya 2022 UTS dilaksanakan sesuai jadwal kuliah berarti nanti soal UTS saya kirimkan di jadwal kuliah sesuai dengan jadwal kuliah dan tepat waktu agar UTS jarak jauh atau tatap muka nanti untuk UTS nya menggunakan apa platform apa namanya Google ya meet Google nanti saya kirimkan di jam yang sama maksudnya kalau perkuliahannya itu kan di jam berapa jam 2.40 ya mulainya ya jadi nanti di minggu depan jam 2.40 untuk soal UTS nya ya jadi seperti itu ada lagi pertanyaannya nanti di minggu depan tanggal 3 ya berarti dilakukan UTS karena tadi dituliskan 7 kali pertemuan ya berarti pertemuan ke-8 melakukan UTS berarti Pak untuk minggu depan kan tidak ada presentasi presentasinya dilanjutkan di ya dilanjutkan setelah UTS berarti dilakukan setelah ujian apa tengah semester kemudian yang tadi satu lagi tadi yang apa yang presentasi tadi kelompok berapa kelompok 4 ya kelompok 4 apa kelompok tiga kelompok 4 Pak Hai kelompok berapa kelompok tiga ya kelompok 4 Pak eh kelompok 4 ya Nah untuk kelompok tiga ini di apa eh kelompok tiga kelompok dua yang kemarin sudah mengumpulkan di Admodo mungkin bisa di ini lagi apa di slide PowerPointnya dikirim ulang ke Meet Google ya untuk apa dokumentasi dari presentasi tugas kelompoknya karena di virtual Meet Google nya itu sudah apa di close untuk apa nggak bisa masih nggak bisa mengakses lagi ya ada lagi pertanyaan eh iya Pak mau disini Pak masih lanjut tadi eh untuk file zipnya Pak yang isinya jurnal-jurnal itu boleh tolong dikirimkan lagi nggak ya Pak di eh juga kerasnya ya nanti eh yang lainnya ada ada yang sudah download semua belum yang apa di bidang yang lain maksudnya apa eh anggota yang lain nanti kalau misalnya ada bisa di apa di copy disana tapi kalau nggak ada nanti saya kirimkan ulang di bagian apa yang di Google class class ininya kelapa Google Classroom ya ada lagi pertanyaan Hai apa terima kasih ya kalau tidak ada eh serasa cukup untuk mata kuliah hari ini untuk mata kuliah mekanika vidah kita ketemu lagi di next week ya di minggu selanjutnya dalam UTS ujian tengah semester mekanika vidah saya ucapkan selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayi Kam swaraya kepada Masih Muhammad Ayi Kam sal hatırυ marasih bak Ayi rashнова Ayi 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 Terima kasih.